Intro Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus Sebelum kita meneduhkan hati kita mendengarkan firman Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih karena engkau berkenan kami boleh bangun di pagi hari ini dan mendengarkan firmanmu Berkatilah hati dan pikiran kami Amin Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Kabar sukacita bagi kita pada hari ini Diambil dari kitab Masmur pasal 95 ayat 6 Masuklah marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita Saudari-saudara yang terkasih Kesan apa yang muncul jika kita melihat seorang teman kita berjalan berdiri tegap Lalu melihat kita dengan setengah mendongak ke atas lehernya Kesan yang pertama mungkin ya memang dia orangnya percaya diri ya Pedenya tinggi gitu ya Atau gak sedikit juga yang menangkap kesan Nih kayaknya orangnya sombong nih Angkuh nih orang begitu ya Tinggi hati Artinya gerak dan bahasa tubuh kita Seringkali menyampaikan menyisipkan sebuah pesan yang bermakna Mengangguk-angguk berarti memberi konfirmasi Tertawa lebar boleh jadi berarti menikmati suasana Sunyum sumeringah bisa jadi berarti merasa lega, merasa tenang Melihat tajam boleh jadi lagi serius atau juga sedang menantang Menundukan kepala berarti memberi hormat Seperti orang Jepang ya Hai katanya dia memberi hormat Bahkan sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan Ada juga para ahli micro expressions Yang meneliti ekspresi-ekspresi kecil dari wajah orang Biasa para pemimpin negara ya Yang coba dibaca ekspresi wajahnya Saudari-saudara yang berbahagia pada ayat kali ini Pemasmur memberikan keterangan Agar kita memperhatikan gestur tubuh kita Pada saat kita menyembah memuliakan Tuhan Ketika kita hendak memuji Tuhan Mari kita perlihatkan gestur yang khusus Misalnya dalam ayat ini dikatakan masuklah Gestur masuk berarti menandakan keinginan kita Antusiasme kita ingin datang ke rumah Tuhan Datang ke rumah persembahan Datang ke ruang ibadah Berikutnya mari kita bawakan gestur sujud Menandakan bahwa biarlah kita semakin kecil Dan Tuhan lah yang semakin besar dan dipermuliakan Lalu kemudian tampilkanlah gestur berlutut Berarti kaki kita setengah badan kita Lutut kita menyentuh tanah Menandakan bahwa kita datang meminta Memohon kepada Tuhan Dengan segala kerendahan hati Semua bentuk postur dan gestur kita Tubuh kita yang kita atur Yang kita sengaja menandakan bahwa ketika hati kita fokus kepada Tuhan Tubuh kita juga ikut menyembahnya Keseluruhan diri kita menyembah Tuhan Dengan segala kerendahan hati Saudara-saudara yang terkasih Dalam hidup kita selagi masih ada kesempatan Marilah kita pakai seluruh anggota tubuh kita Kemampuan kita Talenta kita Gestur kita Untuk memuji dan memuliakan Tuhan Jadi bukan hanya sekadar kata-kata Tetapi melalui dedikasi Memberi diri melayani Itulah yang diinginkan Tuhan Keseluruhan diri kita Turut menyembah Tuhan Kiranya firman ini meneguhkan Hari kita Dan memberi bekal kita untuk berangkat Pada hari ini Amin kita berdoa Tuhan terima kasih atas firman mu Kiranya itu dapat berbuah Yang baik berbuah yang manis Dalam hidup kami Kami menjadi ingat kembali ya Tuhan Bahwa ketika kami Berkata-kata melalui nyanyian Pujian menyembah engkau Dengan keseriusan Dan kebulatan hati yang sama Kami juga Menyembah engkau Dengan tubuh kami Dengan anggota tubuh kami Dengan gestur kami Tuhan kiranya Engkau juga yang mengajarkan kami Agar kami menjadi Para penyembahmu Yang senantiasa memuji Memuliakan namamu Tuhan kami juga berdoa Kepada orang-orang yang sakit Kiranya engkau pulihkan Dan kepada mereka yang berduka Tuhan yang kiranya Hibur dan kuatkan hati mereka Teguhkan mereka Dalam perjalanan-perjalanan mereka Terima kasih Tuhan Berangkatkanlah kami Kepada hari ini Dalam segala pekerjaan Dan perjalanan kami Tuhan yang menyertai Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton